Menyaksikan kompas yang saudara bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang akan berlaga merespons adanya gerakan tusuk tiga pasangan yang ramai diserukan di media sosial. Namun gerakan itu dinilai hanya merupakan kemarahan masyarakat yang sementara. Setelah gagal maju di Pilkada Jakarta, kini isu gerakan anak abah, coblos tiga paslon, mencuat di publik. Gerakan disebut sebagai dorongan atas kekecewaan masa pendukung Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, bakal calon gubernur Jakarta Rano Karno menyayangkan jika ada warga Jakarta yang pilih coblos tiga pasangan di kertas suara. Menurut Rano, warga sebaiknya tetap memilih pasangan berdasarkan program yang ditawarkan untuk mengubah Jakarta jadi lebih baik. Ada nomor satu, nomor dua, nomor tiga, pasti di coblos tiga pasang. Tinggal pasangan mana yang paling banyak, besok itu beradu. Jadi saya yakin, makanya saya tadi ditanya, gimana Pak kalau ini? Saya merasa sayang kalau memang warga Jakarta membuang kesempatan memilih haknya. Sayang. Nah jadi artinya, tidak bisa dipungkiri, pasti besok akan mencobloh tiga pasang. Pasti. Gak mungkin yang nomor tiga, kita gak mau tahu yang banyak yang mana deh. Artinya kan, pasti akan ada perbedaannya. Sementara bakal calon gubernur Jakarta, Ramono Anu, menanggapi jatang coblos tiga nomor yang menyebar luas. Dengan bercanda, Ramono yakin, masyarakat akan tertarik mendukungnya di Pilkada Jakarta. Saya merasa karena Pilkupnya masih tiga bulan lagi, kondisi masyarakat juga pasti berubah. Masa lihat lesung pipit saya gak tertarik, kan pasti akan tertarik, kan begitu. Tak hanya Pramono Rano, bakal cawagup Jakarta, Suswono, buka suara soal rumor gerakan anak abah, coblos tiga paslon. Menurutnya, gerakan ini mungkin karena warga belum mengenal para calon cawagup-cawagup yang berlaga. Ya kan tadi yang saya katakan, kita mungkin mereka kan artinya belum mengenal dengan para calon. Ya tentu nanti setelah ada dialog, setelah ada melihat apa gagasan besar apa, sebetulnya kan kita kan mestinya yang diperlukan adalah apa sih yang kira-kira ditawarkan agar rakyat Jakarta itu lebih bahagia. Intinya kan itu, ya bukan melihat kepada orang per orang. Karena apa, apa yang kami rintis bersama tentu yang saya sebagai calon wakil gubernur yang akan membackup sepenuhnya Pak Ridwan Kamil, dia sudah punya 70 gagasan besar yang akan ditawarkan untuk memperbaiki Jakarta ini. Dalam program Sapa Indonesia Pagi, Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro mengatakan, Endors Anis akan sangat menentukan milikada Jakarta tahun ini. Pemilih Anis ini kan kalau kita pahami ideologi secara klasik dekat dengan Islam ya. Ya, amperkotaan otomatis ke PKS, di mana di situ ada RKA sesuatu. Tapi kalau kita melihat pengertian ideologi secara kontemporer, kekinian, ada nalar keberpihatan, nah itu lebih dekat ke PDIP. Oke. Nah, ini tinggal bagaimana ya kedua tim ses ini memperebutkan pemilih Anis di sisi yang mana. Kalau bisa diambil, sederhananya, siapa yang mendapatkan Endors Anis, kemungkinan menangnya lebih besar. Di ujung, karena semuanya pasti melakukan pakem kampanye yang mirip-mirip, udara, darat, laut, dan seterusnya. Tapi siapa yang mendapatkan Endors Anis, karena Endors Ahok sudah didapat pram Bang Rano, maka Endors Anis ini menentukan. Tak bisa dimunggiri, Gubernur Jakarta 2017-2022, Anis Baswedan, masih mempunyai basis masa pendukung yang kuat di Jakarta. Kekuatan inilah yang akan diperbutkan tiga pasangan calon yang akan berlaga. Kemanakah pendukung Anis akan berlabuh? Tim Liputan Kompas TV